Tokoh Nasional sekaligus Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sata, menghadiri kampanye akbar paslodam urutiga Ganjar Pradawu Mafut MD di Kelora Bungkarno, Jakarta. Oso mengatakan tingginya antusias simpatisan Ganjar Mafut menjadi bukti rakyat lebih hebat dibandingkan hasil elektabilitas lembaga survei. Tokoh Nasional sekaligus Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sata, tiba di Kelora Bungkarno, Jakarta, didampingi sekjen Partai Hanura, Beni Ramdhani, beserta jajaran elit Partai Hanura. Melihat tingginya antusias simpatisan Ganjar Mafut menggunakan kaos bernuansa merah dan putih, Oso pun menyebut ramainya Kelora Bungkarno menjadi bukti nyata bahwa rakyat lebih hebat dibandingkan hasil elektabilitas selembaga survei. Pasalnya sejumlah lembaga survei menunjukkan penurunan elektabilitas Ganjar Mafut. Salah satunya lembaga survei Pole Tracking Indonesia, persatu hingga 7 Januari 2024, mencatat tren elektabilitas Ganjar Mafut masih mengalami penurunan dan berada di posisi terakhir dengan perolehan 20,6 persen. Sedangkan Prabowo Gibran bertengger di posisi teratas dengan perolehan 46,7 persen, diikuti Anies Mohaimin 26,9 persen. Tak hanya Pole Tracking Indonesia, namun lembaga survei LSI, Political Weather Station, Indonesia Survey Center, Ipsos Public Affairs, lembaga survei median, dan lembaga poin Indonesia juga menunjukkan penurunan serupa. Ya, itulah saya bilang kan, yang menentukan itu rakyat, jadi bukan survei. Ini membuktikan bahwa rakyat lebih hebat dari survei. Ini faktanya, ya. Ya, pokoknya ini hari adalah hari demokrasi yang sesungguhnya. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!